Intro Peringatan hari santri malam ini harus bisa memotivasi kita semua untuk menjadi manusia-manusia yang berjiwa santri Allahumma salli ala Muhammad kata santri kalau ditulis pakai huruf hijaiyah itu terdiri dari lima huruf yang masing-masing huruf punya arti kalau ditinjau dari disiplin ilmu otak atik madu lima huruf hijaiyah dari kata santri ini juga selaras dengan dasar negara kita Pancasila yang silanya ada lima santri kalau ditulis pakai huruf hijaiyah pertama sin artinya salikun ilal akhirah orang yang menempuh jalan kehidupan menuju akhirat fokus kepada nilai spiritual yang itu senada dengan sila pertama Pancasila ketuhanan yang maha ayat Qur'annya huruf kedua artinya santri itu siap menjadi pengganti penerus estafet perjuangan para ulama para masyayikh manusia-manusia mulia akhlaknya kuat imannya tinggi ilmunya ini cocok dengan sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ayat Qur'annya inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan huruf ketiga tak artinya tarikun anil ma'asyi wal iftirah meninggalkan maksiat-maksiat dan perpecahan menjuntung tinggi ukhwah persaudaraan dan persatuan sehingga ini senada dengan sila ketiga persatuan Indonesia ayat Qur'annya juga ada wa'tasimu bihablillahi jami'am wala tafarraku huruf keempat ra raghibun fil khairat wal hikmah cinta dengan berbagai kebaikan manfaat dan hikmah rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr yang kelima ya itu yakin dirahmatillah wa syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakin mendapatkan kasih sayang Allah syafa'ah rasulullah sallallahu alihi wa sallam sehingga terciptalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat wa ma arsalnaka wa ma arsalnaka illa rohmatan lil alamin kalau dari sisi yang lain santri ditulis dengan abjad a b c d e f g h s a n t r i dari disiplin ilmu otak adik matuk lagi s nya sanggup a nya ajek n nya neruske t nya tuntunan r nya rasul i ilahi santri harus sanggup ajek neruske tuntunan rasul ilahi dari sisi yang lain santri terdiri dari dua suku kata san dan tri san diambil dari bahasa arob ihsan tri dari bahasa jawa sansakerta ihsan artinya kebaikan tri artinya tiga maka santri itu pribadi yang mempunyai tiga kebaikan secara terpadu berakhlak baik kepada Allah berakhlak baik kepada sesama manusia berakhlak baik kepada alam semesta ihsan bahasa arob sebagai simbol agama simbol islam tri bahasa jawa sansakerta sebagai simbol budaya sebagai simbol tradisi maka tau ini arob ini jawa tau ini agama ini budaya ngerti ini islam ini tradisi tidak dipertentangkan tidak diperhilafkan tapi dijodohkan dipadukan sehingga santri itu mampu membudayakan islam dan mengislamkan budaya mengislamkan masyarakat sekaligus memasyarakatkan islam allahumma sula ala muhammad selamat menikmati terima kasih